Hina Kelan Abad 53. Yan Yau Chu Kehmbusi Si Kokok Belut. Lot Kau Chu dan Choh Yan Ji Yu yang diikat di atas kursi, pula Yat Su mereka tertutup sehingga tak bisa bergerak, mereka hanya dapat mendengar suara jeritan dan permohonan si Yau Ih di dalam kamar, geruan mereka saling pandang dengan bingung. Memangnya mereka sudah sangsi, sekarang mendengar pula percakapan Tokok Ji Sian itu, Choh Yan Ji Yu berulang-ulang geleng-geleng kepala dan Lot Kau Chu merasa malu dan gusar. Loheng, perbuatan itu harus dicegah, sungguh tidaknya Naleng Houtiong itu ternyata pemuda bajul, jangan-jangan akan menimbulkan gara-gara, demikian kata Choh Yan Ji Yu. Ayi, kalau aku punya si Yau Ih yang menjadi korban tidaklah menjadi soal, tapi, tapi bagaimana harus bertanggung jawab kepada orang, kata Lot Kau Chu. Coba dengar, agaknya si Yau Ih juga telah mencintainya, dia mengatakan, perbuatanmu ini kan merugikan kesehatanmu sendiri, dan apa yang dikatakan Naleng Houtiong? Kau dengar tidak dia bilang, kesehatanku tidak menjadi soal asal untuk kebaikanmu. Setan alas, kedua bocah itu benar-benar, hahaha Choh Yan Ji Yu bergelap tertawa. Selamat? Selamat-selamat apa? Selamat nenekmu dan perat Lot Kau Chu. Kenapa kau marah? Aku memberi selamat kepadamu karena mendapat seorang menantu yang baik ujar Choh Yan Ji Yu. Nggak coba lo bentak lo tau Chu. Kau jangan sembarangan omong lagi, kalau peristiwa ini sampai tersiar, apakah kau kira jiwa kita dapat diselamatkan? Ucapan si bun tak penuh mengandung nada khawatir dan sangat takut. Cepat Choh Yan Ji Yu mengiapkan juga dengan suara rada gemetar. Gak putkun yang bersembunyi rada jauh, biarpun ia telah mengerahkan Cihi Sin Kang juga yang dapat didengarnya hanya samar-samar saja, maka diang diam ia pun menyangka Leng Houtiong benar-benar melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap si nona. Semula ia bermaksud menerjang ke dalam kamar untuk mencegah perbuatan muridnya itu, tapi ketika terpikir lagi bahwa orang-orang itu termasuk juga Leng Houtiong semuanya penuh rahasia dan mencurigakan, entah tipu muslihat apa yang teratur dibalik kejadian-kejadian selama ini, maka ia merasa lebih baik jangan bertindak secara gegabah. Sedapat mungkin ia menahan perasaannya dan terus mendengarkan pula. Tiba-tiba terdengar nona siowih menjerit pula, Ja, jangan, oh, darah, oh, kumohon, pada saat itu pula di luar sana ada orang berseru, Lo tocu, tokok si kui telah kupancing dan kutinggalkan bluk, tau-tau laki-laki yang membawa bendera putih yang menggoda dan dikejar tokok si sian itu telah berdiri di tengah ruangan. Ketika melihat Lo tocu dan coh jian jiu terikat di atas kursi, orang itu terkejut dan berseru, Hi, Ken, kenapakah kalian berbareng ia mengeluarkan sebilah belati yang menghilap, hanya beberapa kali gerakan saja ia sudah memotong putus tali-tali yang mengikat kaki dan tangan kedua kakek itu. Dalam pada itu terdengar pula jeritan melengking siowih di dalam kamar, Oh, kumohon kau yang, jangan begitu, mendengar suara jeritan siowih yang agaknya dalam keadaan gawat, laki-laki itu kaget. Nona siowih teriaknya sambil berlari ke arah kamar. Tapi gerak tangan Lo tocu teramat cepat, ia telah pegang lengan laki-laki itu dan membentak. Jangan masuk ke sana laki-laki itu tampak tercengang dan menghentikan langkahnya. Lalu terdengar Toki Sian mengoceh pula di luar, kupikir si buntak tentu gerang setengah mati karena bisa memperoleh menantu setampan Lengho Utiong itu, Lengho Utiong sudah hampir mati, apa yang perlu digerangkan kalau mendapatkan menantu dalam keadaan sudah setengah mati ujar tosip Sian. Putri si buntak itu pun dalam keadaan sekarat, sepasang suami istri itu menjadi sama-sama setengah mati dan setengah hidup, sahut Toki Sian. Belum, mendadak terdengar suara bergedebuk di dalam kamar, suara jatuhnya sesuatu benda berat. Menyusul si Yau Ih menjerit pula, meski lemah suaranya, tapi penuh rasa cemas dan khawatir, ayah letas kemari, ayah segera Lo tocu memburu ke dalam kamar, dilihatnya Lengho Utiong sudah menggelepak di lantai, sebuah mangkuk pengkurap di atas dadanya, badannya penuh berlumuran darah, si Yau Ih sendiri duduk bersandar di atas ranjang, mulutnya juga berlepotan darah. Coh Jian Jiu dan laki-laki tadi pun menyusul ke dalam kamar, mereka sebentar-sebentar memandang Lengho Utiong dan lain saat memandang si Yau Ih dengan rasa heran dan bingung. Ayah, kata si Yaudi dengan suara lemah, orang ini telah memotong Nadi sendiri dan mengambil darah, aku di, dipaksa minum dua mangkuk darahnya dan dia masih, masih akan, kejut Lo tocu tidak kepalang, cepat ia memayang bangun Lengho Utiong, dilihatnya Nadi pergelangan tangan kanan pemuda itu masih mengucurkan darah. Segera ia berlari keluar kamar untuk mengambil lobat luka. Walaupun di dalam rumah sendiri, rupanya saking gugupnya sehingga batok kepalanya benjuk terbentur kosem pintu. Melihat Lo tocu dan lain-lain berlari ke dalam kamar, Toki Sian mengira mereka hendak menghajar Lengho Utiong. Segera ia berteriak, Hei, Lo tocu. Lengho Utiong adalah sobat baik tokok laksian, jangan sekali-kali kau memukul dia. Jika terjadi apa-apa atas dirinya tentu kami tokok laksian akan merobek badanmu seperti membeset daging ayam. Salah, salah besar kata Tosip Sian. Apakah yang salah tanya Toki Sian heran? Jika dia berbadan kurus, maka dagingnya akan mudah kau robek, tapi jelas dia berbadan gemuk, kira bagaimana badan yang padat gemuk itu dapat dirobek ujar Tosip Sian. Lo tocu tidak ambil pusing terhadap ocehan mereka. Mereka yang tak keruan junturungannya itu. Tapi cepat ia membubuhkan obat di atas luka Lengho Utiong, lalu mengurut-urut pula beberapa tempat Hiatcu di dada dan di perutnya, tidak lama kemudian mulailah Lengho Utiong siuman. Lengho Utiong, kata Lo tocu dengan perasaan lega, sungguh kami merasa tidak, tidak. Ai, benar-benar susah untuk ku katakan, segera Chow Janjiu ikut bicara, Lengho Utiong, tadi Lo tocu telah mengikat kau, hal ini terjadi karena salah paham, mengapa engkau anggap sungguh-sungguh sehingga membuat dia merasa berdosa, Lengho Utiong tersenyum, sahutnya, penyakitku sesungguhnya tak bisa disembuhkan dengan obat mukjizat apapun, maksud baik Chow Lo Chiampo yang telah mengambil obat Lo Chiampo untuk ku, sesungguhnya sangat sayang obat mujarab itu terbuang sia-sia, bicara sampai di sini, karena terlalu banyak kehilangan darah, ia merasa pusing dan kembali jatuh pingsan pula. Cepat Lo tocu memondongnya keluar dan direbahkan di atas tempat tidur di kamarnya sendiri, dengan sedih ia menggumam, wah, bagaimana ini Lengho Utiong terlalu banyak kehilangan darah, mungkin jiwanya terancam bahaya, marilah dengan sepenuh tenaga kita bertiga lekas kita curahkan tenaga dalam masing-masing ke dalam tubuhnya, demikian ajak Chow Jan Jiu. Ya, harus begitu, sahut Lo tocu. Segera ia mengangkat bangun Lengho Utiong dengan perlahan, telapak tangan kanan ditempelkan ke punggung pemuda itu. Tapi baru saja ia mengerahkan tenaga, seketika badannya tergetar. Krak, kursi yang dia duduki itu sampai tergetar hancur. Rupanya tenaga yang dia kerahkan itu telah menimbulkan daya lawan dari hawa murni pot K. Hwesio dan tokoh laksian yang mengeram di dalam tubuh Lengho Utiong itu, keruan Lo tocu tidak sanggup melawan gabungan tenaga murni ketujuh tokoh. Terdengar tokis yang terbahak-bahak di luar, serunya, penyakitnya Lengho Utiong justru timbul karena kami bernam saudara hendak menyembuhkan dia dengan tenaga murni kami. Sekarang si buntak itu hendak menirukan kera kita. Tentu saja penyakit Lengho Utiong akan tambah parah. Coba dengarkan, suara krak tadi pasti hancurnya sesuatu benda karena benturan si buntak yang terpental oleh getaran tenaga dalam yang mengeram di tubuh Lengho Utiong itu, kata Tosip Sian. Aha, si buntak kembali kecundang lagi oleh tokoh laksian kita. Haha, sungguh menggelikan, percakapan tokoh Jisian itu sangat keras sehingga dapat didengar dengan jelas oleh kedua kakek dari Hongho dan si lelaki tadi. Ah, jika Lengho Kongcu masih tidak siuman, tiada jalan lain terpaksa aku harus membunuh diri, kata Lo Taucu dengan menghela nafas. Nanti dulu, ujar lelaki itu. Mendadak ia berteriak, itu orang yang menongkrong di atas pohon di luar pagar tembok itu. Apakah ketua Hoa San Pei? Gak Sian Sing adanya keruan Gak Put Kun terperanjat, hampir-hampir saja ia jatuh terjungkau dari tempat sembunyinya. Jadi jejaknya sebenarnya sejak tadi sudah diketahui orang. Terdengar lelaki itu berseru pula, Gak Sian Sing adalah tamu yang datang dari tempat jauh, Mengapa tidak masuk kemari untuk beramah-tamah Gak Put Kun menjadi serba susah, kalau masuk ke rumah itu terang tidak menguntungkan, tapi dirinya juga tidak dapat menongkrong terus di atas pohon. Muridmu Lengho Kongcu dalam keadaan pingsan, silakan Gak Sian Sing masuk kemari untuk ikut menjaganya, seru pula si lelaki. Terpaksa Gak Put Kun melompat turun, sekali loncat ia tancapkan kakinya diseram di sana. Sementara itu Loh Tau Chu sudah memapak keluar. Katanya sambil memberi hormat, silakan masuk, Gak Sian Sing, Chai He mengkhawatirkan keselamatan muridku sehingga kedatanganku ini sangat sembrono, kata Gak Put Kun. Ah, semuanya adalah salahku, ujar Loh Tau Chu. Jika, jika, kau tidak perlu khawatir, tiba-tiba Toki Sian berseru, tidak nanti Lengho Utiong bisa mati Loh Tau Chu menjadi girang. Dari mana kau bisa tahu dia takkan mati tanyanya? Dia jauh lebih muda daripada kau dan juga lebih muda daripadaku, bukan benar. Lantas kenapa Loh Tau Chu menegas? Umumnya orang tua mati lebih dulu atau orang muda mati lebih dulu sahut Toki Sian? Sudah tentu yang tua mati lebih dulu. Jika demikian, sebelum kau mati dan aku pun belum mati, mengapa Lengho Utiong bisa mati? Tadinya Loh Tau Chu mengira Toki Sian mempunyai sesuatu resep yang dapat menolong Lengho Utiong, tak taunya hanya ocehan yang tak keruan. Maka dengan menyengir ia tidak guberis orang pula. Waktu masuk ke dalam kamar Gak Put Kun melihat Lengho Utiong menggelepak di atas ranjang dan tak sadarkan diri. Ia membatin, jika aku tidak perlihatkan keampuhan Cihi Sien Kang tentu Hoa San Pei akan dipandang rendah oleh orang-orang ini, maka diam-diam ia mengerahkan tenaga sakti, mukanya menghadap bagian dalam tempat tidur agar warna ungu yang timbul di wajahnya tidak dilihat orang. Perlahan-lahan ia jenurkan telapak tangan keta Icui Hiat di punggung Lengho Utiong. Ia sudah mengetahui keadaan hawa murni yang bergolak di dalam tubuh Seng Murid, maka ia tidak mengerahkan tenaga sekuatnya, tapi menyalurkan tenaga dengan sedikit demi sedikit. Bila terasa timbul daya lawan dari tubuh Lengho Utiong segera ia menarik sedikit tangannya, sejenak kemudian tangannya lantas ditempelkan pula. Benar juga, tidak lama kemudian Lengho Utiong tampak mulai sulman. Segera ia berseru, Suhu, Engkau juga, juga datang kemari melihat gelaput kun dapat menyadarkan Lengho Utiong dengan sangat gampang, tentu saja Lottaucu sangat kagum. Diam-diam Gakput kun merasa ada lebih baik cepat meninggalkan tempat yang misteri ini, apalagi ia pun mengkhawatirkan keadaan Seng Istri dan para murid yang tertinggal di atas perahu itu. Segera ia memberi hormat dan berkata, banyak terima kasih atas segala pelayanan kalian terhadap kami guru dan murid. Sekarang juga biarlah kami mohon diri saja, ya, ya, kesehatan Lengho Utiong terganggu dan kami tak dapat memberi perawatan yang baik, sungguh kami sangat tidak sopan, harap kalian suka memberi maaf, kata Lottaucu. Jangan sungkan, sahut gelaput kun. Mendadak dilihatnya sepasang metal lelaki tadi bercahaya menghilap. Tergerak pikirannya. Segera ia bertanya, tolong tanya siapakah nama sobat ini yang terhormat. Kiranya Gak Sian Sing tidak kenal kawan kita yang ia ucukih busi, si kucin malam, selacoh janjiu dengan tertawa. Terkesiap juga Gakput kun. Katanya di dalam hati, kiranya orang inilah yang ia ucukih busi. Nama orang ini sudah menggetarkan kalangan Kang Ho pada 30 tahun yang lalu. Konon dia mempunyai keajaiban pembawaan, yaitu matanya dapat memandang sesuatu di malam hari sejelas keadaan di siang hari. Tindak tanduknya tidak menentu, kadang-kadang baik, seringkali juga jahat. Dia terkenal sebagai seorang tokoh yang mahaliai, mengapa bisa berada bersama dengan Lord Tauchu ini cepat. Dia pun memberi hormat dan menyapa, sudah lama ku dengar nama besar Koh Suhu, sungguh beruntung hari ini bisa berjumpa di sini, kebusi tersenyum, sahutnya, hari ini kita berjumpa di sini, besok kita masih harus bertemu pula di Ngopah Kang, kembali Gakput kun terkesiap. Walaupun orang baru dikenalnya dan tidak pantas mencari tahu sesuatu kepadanya, tapi diculiknya anak perempuannya yang merupakan darah dagingnya itu mendorongnya dia membuka suara, Cai Ha tidak tahu di manakah pernah berbuat salah terhadap kawan-kawan bulim di sini. Boleh jadi lantaran perjalananku ini tidak berkunjung kepada para sobat di wilayah sini dan dianggap kurang adat, maka putriku dan seorang muridku silim telah dibawa oleh salah seorang sobat, untuk ini apakah kehsian sing dapat memberi sesuatu petunjuk? Oh, tentang ini aku tidak jelas, sahut Gakbusi dengan tersenyum. Sebenarnya Gakput kun sudah merasa merendahkan derajatnya sebagai seorang ketua suatu aliran ternama, sekarang jawaban Gakbusi itu ternyata acuh-ta'acuh, meski ia merasa mendongkol dan cemas pula, tapi rasanya tak bisa tanya lebih lanjut. Segera ia mohon diri pula, sudah lama mengganggu, biarlah sekarang kami minta diri, ketika hendak memondong Leng Hau Tiong, tiba-tiba Lot Tau Chu menyusup ke tengah, ia mendahului Leng Hau Tiong dan berkata, akulah yang mengundang Leng Hau Kong Chu ke sini, sudah seharusnya aku pula yang mengantarnya pulang, sembari berkata ia pun mengambil sehelai selimut dan ditutupkan di atas badan Leng Hau Tiong, habis itu barulah ia bertindak keluar dengan langkah lebar. Hei, hei, lalu bagaimana dengan kedua ekor ikan besar kami ini? Apakah ditinggalkan begini saja teriak Tau Kisyan? Lot Tau Chu merandek. Tentang kalian, ku kira, ia Tau menangkap harimau adalah lebih gampang daripada melepaskan harimau, jika kedua saudara itu dibebaskan, tentu Toko Kisyan akan mencari balas lagi ke tempatnya ini dan tentu akan banyak menimbulkan kesukaran. Leng Hau Tiong Tau pikirannya, katanya, Lot Chiam Pual, silakan kau membebaskan mereka berdua. Dan kalian Toko Kisyan selanjutnya janganlah mencari perkara lagi kepada Lot dan Chiam Pual, biarlah kedua pihak dari lawan berubah menjadi kawan, tidak mencari perkara kepada mereka sih boleh saja, sahut Tau Sip Sian, tapi bicara tentang dari lawan berubah menjadi kawan, inilah yang tidak bisa jadi, sekali lagi tidak bisa jadi Lot Tau Chu dan Chiam Jiu sama mendengus, pikir mereka, hektometer, hanya mengingat kehormatan Leng Hau Kong cuma kakak kami tidak sudi merecoki kalian, memangnya kalian sangka kami takut kepada Toko Kisyan segala dalam pada itu. Leng Hau Tiong telah bertanya, apa sebabnya habis Toko Kisyan memangnya tiada punya rasa dendam dan permusuhan apa-apa dengan Hong Hau Loh Chiam mereka. Hakikatnya kedua pihak bukan musuh dan bukan lawan, dan kalau bukan lawan dari mana bisa dikatakan mengubah lawan menjadi kawan mendengar jawaban senaknya itu bergelak tertawalah semua orang. Segera Chiam Jiu membuka ikatan jala dan melepaskan Toko Kisyan berdua. Jala itu terbuat dari campuran rambut manusia, sutera pilihan serta benang emas murni, uletnya luar biasa, senjata yang betapa tajam pun sukar merusaknya, jika orang terjaring, semakin meronta semakin teringkus kencang. Sesudah bebas, tanpa bicara lagi Toko Kisyan terus membuka celana dan mengencingi jala ikan itu. Hi, apa-apaan kau tanya Chow Jian Jiu terkesiap. Kalau tidak mengencingi jala busuk ini tak terlampia serasa dongolku, sahut Toko Kisyan. Begitulah beramai-ramai mereka lantas menuju ke tepi sungai. Dari jauh hingga Keput Kun melihat Loh Teknau dan Kuo Kin Beng berdua dengan senjata terhunus masih menjaga di haluan kapal. Legalah hatinya karena tahu tidak terjadi apa-apa di atas kapalnya. Sesudah mengantar Leng Hau Tiong sampai di dalam kapal, dengan penuh hormat Loh Tau Cu lalu mohon diri, Budi Lohur Leng Hau Kong Cu sudah aku merasa terima kasih tak terhingga. Sementara ini aku mohon diri, tidak lama lagi tentu dapat berjumpa pula, karena guncangan dalam perjalanan, Leng Hau Tiong masih dalam keadaan samar-samar dan hampir-hampir pingsan pula, maka ia hanya mengiakan dengan suara lemah. Yang terheran-heran adalah Gak Hu Jin, sungguh ia tidak mengerti mengapa si bola daging yang semula sangat garang itu ternyata sedemikian hormat dan segan terhadap Leng Hau Tiong. Rupanya khawatir kalau Tau Kim Sian dan lain-lain selekasnya akan pulang, maka Loh Tau Cu dan Coh Jan Jiu tidak berani tinggal lebih lama di situ, cepat-cepat ia memberi salam kepada Gak Put Kun dan lain-lain, lalu hendak melangkah pergi. Tunggu dulu, Coh Heng tiba-tiba Tau Kisian berseru. Mau apa tanya Coh Jan Jiu? Mau ini sahut Tau Kisian? Berbareng dengan badan miring ia terus menyeruduk maju. Kira menyeruduknya ini teramat aneh dan cepat, jarak kedua orang rada dekat pula dan dilakukan dengan tak tersangka-sangka, karena tak bisa menghindar lagi, terpaksa Coh Jan Jiu mengerahkan tenaga untuk menerima serudukan itu. Dalam sekejap saja kekuatan sudah memenuhi pusarnya, perutnya sudah sekeras baja. Maka terdengarlah suara berak, berak yang ramai, suara hancurnya benda-benda pecah belah. Sedangkan Tau Kisian lantas melompat mundur beberapa kaki jauhnya sembari bergelak tertawa. Aduh, celaka teriak Coh Jan Jiu sambil memasukkan tangan ke dalam bajunya, berbagai potong pecahan sebangsa porselen, kemala dan sebagainya telah dirogoh keluar. Kiranya puluhan buah cawan arak yang terdiri dari macam-macam jenis itu telah hancur lebur semua. Keruan rasa sedihnya tak terlukiskan ditambah rasa murka yang tidak kepalang. Serentak ia menghamburkan pecahan-pecahan beling itu ke arah Tau Kisian. Akan tetapi Tau Kisian sudah siap sedia dan dapat mengelakkan serangan itu. Teriaknya, Lengho Utiong suruh kita dari lawan berubah menjadi kawan, apa yang dia katakan harus kita turut. Maka kita harus menjadi musuh atau lawan dulu baru kemudian dapat berubah menjadi kawan, berbagai jenis cawan arak mestika yang telah dikumpulkannya dengan susah payah selama hidupnya ini sekaligus telah dihancurkan oleh Tau Kisian, keruan gusar Coh Jan Jiu Sukar dilukiskan. Sebenarnya ia akan menyerang lebih lanjut, tapi demi mendengar ucapan Tau Kisian itu segera ia menghentikan tindakannya terpaksa ia menjawab dengan menyeringai, ya, benar dari lawan berubah menjadi kawan habis itu bersama Lot Tau Cu dan Keh Busi mereka pun bertindak pergi. Dalam keadaan sadar tak sadar Lengho Utiong masih mengkhawatirkan keselamatannya Gak Leng Sian, ia masih sempat berkata, Tau Kisian, harap kau minta mereka jangan, jangan mengganggu sumo aiku, baik, sahut Tau Kisian. Lalu ia berseru keras-keras, Hai, hai, sobat-sobat Lot Tau Cu, Yan Yau Cu dan Coh Jan Jiu, dengarkan pesan Lengho Utiong ini, dia suruh kalian jangan mengganggu sumoainya, sebenarnya Lot Tau Cu bertiga sudah rada jauh jaraknya, tapi demi mendengar seruan Tau Kisian itu seketika mereka berhenti dan tampaknya berunding sejenak, habis itu baru bertindak pergi pula. Baru saja Gak Put Kun mulai menceritakan pengalamannya kepada Seng Istri, tiba-tiba terdengar suara orang ribut di daratan sana. Kiranya Tau Kisian berempat sudah pulang. Mereka berempat terus membual, katanya orang yang membawa bendera putih itu telah kena ditangkap dan sudah mereka robek menjadi empat potong. Tau Sip Sian lantas terbahak-bahak, katanya, Liay, sungguh kalian sangat liay. Tau Kisian juga bicara, kalian telah merobek orang itu menjadi empat potong, apakah kalian mengetahui dia bernama siapa? Dia sudah mati, peduli dia bernama siapa? Memangnya kau sendiri tahu Sahu Tau Kansian. Sudah tentu aku tahu, Sahu Tau Kisian. Dia si ke, bernama Busi, dia punya julukan pula, yaitu Yan Yau Chu, wah, jadi dia bernama Keh Busi, tak berdaya, rupanya dia sudah tahu sebelumnya bahwa kelapasti akan ditangkap oleh tokok Laksian dan pasti tak berdaya sama sekali, karena itulah dia memakai nama demikian itu, seru Tau Yapsian. Ilmu Yan Yau Chu Keh Busi itu benar-benar lain daripada yang lain dan tiada bandingannya di dunia ini, kata Tau Sip Sian. Memang betul, kepandainya yang lihai itu kalau bukan ketemukan tokok Laksian, cukup dengan gintangnya saja sudah merupakan tokoh kelas satu di dunia persilatan, tim Rung Tau Kinsian. Kalau cukup gintang saja masih belum apa-apa, yang hebat adalah caranya dia hidup kembali sesudah badannya dirobek menjadi empat potong, dia dapat menggabungkan kembali potongan-potongan badannya dan berjalan seperti biasa. Bahkan barusan saja dia masih datang kemari untuk bicara dengan aku, demikian kata Tau Sip Sian. Baru sekarang Tau Kinsian berempat tahu bahwa obrolan mereka telah terbongkar. Tapi mereka pun tidak ambil pusing, bahkan pura-pura memperlihatkan air muka terkejut, Tau Kinsian malah bertanya, hah, jadikah busi itu mempunyai ilmu selihai itu, ini benar-benar luar biasa, makanya menilai orang jangan dilihat dari mukanya saja, di sebelah sana Gak Putkun dan istrinya diam-diam sedang bersedih. Putri kesayangan mereka diculik orang, sampai-sampai siapa pihak lawan pun tidak tahu. Sungguh tidak nyana bahwa nama Hoa Sanpei yang termaskur selama beberapa ratus tahun sekarang telah terjungkal habis-habisan di lembah Hongho ini. Tapi khawatir kalau para muridnya ikut sedih dan takut, maka lahirnya mereka tidak memperlihatkan sesuatu tanda apa-apa. Selang agak lama, ketika Fajar hampir meningsing, tiba-tiba terdengar suara ramai orang berjalan di daratan. Sejenak kemudian tertampak dua buah joli telah diusung sampai di tepi sungai. Tukang joli yang pertama lantas berseru, Leng Hou Kong Chu memberi pesan agar jangan mengganggu nona Gak, tapi majikan kami telah telanjur berbuat, maka diharap Leng Hou Kong Chu sudi memberi maaf, dan setelah memberi hormat ke arah perahu, segera empat tukang joli itu meninggalkan kedua buah joli itu dan melangkah pergi dengan cepat. Ayah, ibu demikian terdengar suara lengsian di dalam joli. Kejut dan girang pula Gak Put Kun dan istrinya. Cepat ia melompat ke gili-gili dan membuka kerai joli, benar juga putri kesayangannya duduk dengan baik-baik di dalam joli, hanya Hiya Chu bagian kakinya tertutup, maka tak bisa berjalan. Orang yang duduk di dalam joli lain adalah Lin Peng Chi. Segera Gak Put Kun menepuk beberapa Hiya Chu tertentu di kaki putrinya. Tapi lengsian malah menjerit, tampaknya menahan rasa sakit dan Hiya Chu yang tertutup itu tetap tak terbuka. Ayah, dia mengatakan tiam Hiya Chuat yang dia gunakan adalah ilmu tunggalnya, katanya ayah tidak mampu memukanya, kata Lengsian kemudian dengan suara tertahan. Siapakah orang yang kau maksudkan tanya Put Kun? Yaitu orang yang tinggi besar tadi. Dia, dia, hanya sampai di sini saja dia lantas mewek-mewek ingin menangis. Perlahan-lahan Gak Hu Jin membelai rambut putrinya. Lalu memondongnya ke dalam perahu. Dengan suara perlahan ia bertanya, apakah kau diperlakukan dengan kasar karena pertanyaan ibundanya itu benar-benar lengsian lantas menangis. Gak Hu Jin menjadi khawatir, pikirnya, tindak tanduk orang-orang itu tidak beres. Sedangkan anak Sian telah diculik mereka selama beberapa jam, jangan-jangan telah mengalami perlakuan yang tidak senonoh. Maka cepat ia bertanya pula, apa yang telah terjadi. Tak apa-apa, katakanlah kepada ibu, tapi lengsian hanya menangis saja. Keruan hal ini membuat Gak Hu Jin tambah cemas. Karena banyak orang, Gak Hu Jin tidak berani tanya lebih jauh. Segera ia merebahkan putrinya di atas depan dan menutupinya dengan selimut. Mendadak lengsian berkata sambil menangis, Ibu, orang besar itu telah mencaci maki aku. Ucapan lengsian ini membuat perasaan Gak Hu Jin merasa lega. Katanya dengan tersenyum, hanya dimaki orang saja masakan mesti begini sedih. Tapi, tapi dia mengancam dan menggertak hendak memukul aku pula, gerutu lengsian. Sudahlah, lain kali kalau ketemu dia biar kita balas memaki dan menggertak dia, ujar Gak Hu Jin dengan tertawa. Padahal aku pun tidak mengucapkan apa-apa yang menjelekkan Toa Suko, si Olin Chu juga tidak. Tapi si gede itu tetap mencak-mencak, katanya selama hidupnya paling tidak senang bila mendengar orang menjelek-jelekan Leng Ho U Tiong. Katanya bila dia marah bisa jadi orang yang tak disukainya akan disembelih dan dimakan olehnya, demikian tutur lengsian sambil terguguk-guguk. Orang itu memang jahat, ujar Gak Hu Jin. Tiong Ji siapakah orang tinggi besar itu pikiran Leng Ho U Tiong masih belum sadar benar-benar, ketika mendengar panggilan ibu gurunya ia lantas menjawab, yang tinggi besar itu? Oh, aku, aku, saat itu Lim Peng Chi juga sudah dipondong masuk ke ruangan kapal oleh Kuo Kin Beng, segera ia menyela, Suni Yo, orang tinggi besar dan Hu Siu itu memang benar-benar makan daging manusia, hal ini bukan omong kosong atau gertakan saja, Gak Hu Jin terkesiap, mereka berdua benar-benar makan daging manusia. Da, dari mana kau mendapat tahu Hu Siu itu telah menanyai aku tentang Pisya Kiamboh, sambil bertanya tiba-tiba ia mengeluarkan sepotong makanan terus digrogoti dengan lahapnya, tutur Peng Chi. Bahkan jelas terlihat yang dia grogoti itu adalah sepotong telapak tangan. Malahan aku pun disuruh mencicipi, Hah, mengapa tidak? Tidak kau ceritakan sejak tadi-tadi teriak Gak Leng Sian. Aku khawatir kau terkejut, maka tidak berani menceritakan padamu, sahut Peng Chi. Ah, ingatlah aku, tiba-tiba Gak Put Kun menila. Mereka ialah botak siang hem. Yang tinggi besar itu berkulit sangat putih dan si Hu Siu berkulit hitam, betul tidak betul, sahut Leng Sian. Kau kenal mereka, Ayah Put Kun mengheleng, tidak, aku tidak kenal mereka. Hanya ku dengar cerita orang bahwa di Padang Pasir Utara ada dua begal besar, yang satu bernama Peahim, beruang putih, dan yang lain bernama Ohim, beruang hitam. Seringkali mereka membegal harta benda dan melepaskan pemiliknya. Tapi bila pemilik barang mendapat pengawalan, maka siang hem, sepasang beruang, itu sering menangkap pengawalnya dan makan dagingnya. Katanya orang yang melatih silat otot dagingnya jauh lebih keras dan lebih gurih kalau dimakan, kembali Leng Sian menjerit mendengar cerita seng ayah. Suko, mengapa kau bercerita hal-hal yang memuakan itu ujar Gak Hu Jin. Gak Put Kun tersenyum. Sejenak kemudian baru ia menyambung, selamanya tak pernah mendengar Boh Pak Siang Hem melintasi Tiong Sia, tembok besar, mengapa sekarang telah berada di Lembah Hengho? Tiong Ji, dari mana kau bisa kenal Boh Pak Siang Hem itu? Boh Pak Siang Heng Lengho U Tiong menegas. Dia mengira yang diucapkan sang guru adalah Siang Heng, kedua kesatia, tak taunya adalah Siang Hem, sepasang beruang. Maka setelah termenung sejenak, akhirnya ia menjawab, entah, aku tidak kenal, tiba-tiba Leng Sian berseru, Siang Lin Chu, Hwesyo itu suruh kau mencicipi daging manusia itu, kau mencicipi atau tidak? ya? Terima kasih telah menonton!